lain, masuk rumah, biasa-biasa masuk masjid, baru masuk rumah Allah begitu kaki kanan masuk, Allahummaftahli wa rahmatik, tiba-tiba enak, ada ketenangan yang beda, salat dua raka tahiyatul masjid, duduk merapat sebentar, ya dekat AC saking tenangnya, plak tidur nah, nikah, sama nikah, itu awal ayatnya disebut ayat, ayat silahkan, Quran surah 30 ayat 21, wamin ayat diantara tanda-tanda yang mendekatkan seseorang kepada Allah kami jadikan setiap diri itu bisa berpasangan untuk menikah di niat nikah itu pertama kali, bukan hanya memadukan rasa rindu memadukasi, ya menyatukan dua insan yang saling ingin bersatu bukan cuma itu, niat sesungguhnya itu ibadah, kalau antum ingin dipercepat oleh Allah pengabulan doanya, niat untuk ibadah, ya Allah pasangkan aku dengan dia, ya Allah supaya aku bisa juga menghafal Quran seperti dirinya yang sudah hafal Al-Quran ya Allah jika memang kau berkehendak dengan penyatuan ini, jadikan kami ya Allah, pasangan yang selalu senantiasa menunaikan sholat kepadamu menjaga dalam kebaikan menjauhi ma'asiat kami ingin jadi pasangan yang diabadikan olehmu sampai ke surga ya Allah indah jadi begitu antum minta kepentingan untuk ibadah maka Allah akan jaga itu dan mempercepat kemuliaan-kemuliaannya disatukan dengan yang terbaik makanya kalau ada yang sudah berumah tangga sampai sekarang belasan puluhan tahun tapi dengan rumah tangganya yang belum dekat dengan Allah, pasti ada yang salah dalam rumah tangganya ya paham sebelah sini? baik makanya sekarang-sekarang ini saya lihat banyak perubahan-perubahan orang mau menikah maharnya terus sudah pakai bacaan Quran tambahan aku mau menikah tapi kamu hafalkan dulu Ustaz Ar-Rahman ya Masya Allah saya kalau menghadiri tausia pernikahan sekarang bacain Ar-Rahman calon suaminya tuh bukan baca pakai mushaf hafalannya Masya Allah sudah ada hal-hal yang baik sekarang-karang ini ya nanti kalau bapak punya anak perempuan datang ke rumah suruh tes bacaan Qurannya adik siapa? saya Anas pak baca surat Anas baca Masya Allah baca, dengerin tuh makhluknya bagus kalau belum bagus latihan dulu cari Ustaz yang bagus kalau ada siapa yang kedua? saya Torik pak baca Art-Torik baca Masya Allah suai namanya bagus ada yang ketiga siapa? pucat dia wajahnya belum jawab saya Imran pak aduh tapi panggilan sehari-hari kulhu itu ya diminta minta niatkan untuk ibadah nanti kalau antum begitu itu akan dipermudah bahkan bahasa Qurannya sederhana kalau kamu merasa kurang, bekal aku jadikan kaya kata Allah setelah berumah tangga aku jadikan kaya ya ibnihimullah aku berikan kaya dari keutamaan yang Allah berikan kepada dia jadi syaratnya tadi cari pasangan yang benar yang kedua niatkan untuk ibadah kemudian nanti ada turunan dalam hadis Nabi dengan empat kualifikasi tunkahul maratul i-arba'in terima kasih Terima kasih.